Bismillahirrahmanirrahim Saat ini istri juga sudah tidak tahan, istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi, istri saya masih cinta sama saya. Ustaz gimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi di dekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustaz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Ini ada hubungannya sama teman gak ini? Jawab atau enggak? Kasihan. Yaudah lah, kena malam terakhir ya. Yang pertama sekali, saya menyarankan anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah, dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri anda membutuhkan anda, tunjukkan kebutuhan kita seribu kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus seribu kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penau. Tapi kapan dibalik, kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan menunjukkan kebutuhan, saya seribu kali tidak butuh sama dia. Untuk apa anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang, kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri, karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa. Sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah, yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga yang paling pertama ini saya ucapkan. Saya bukan menyuruh anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan, kita butuh. Tidak dibutuhkan, ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan. Ahlan wa sahab. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang, subhanallah, ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal. Berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya, kekurangan ekonomi, mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apain? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang. Pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhawat, yang jadi istri, ikhwah, yang jadi suami, harus tahu, pasangan kita itu punya Tuhan, sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita, ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita sanya kantongnya lagi penuh, kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah, kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, na'udhu billah min zalik, wanita apa ini? Kalau saya, saya tidak naungin. Kalau saya, saya tidak naungin. Kamu mau sama dia, silakan. Alhamdulillah, silakan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya, sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Tidak ada masalah. Jadi jangan jadikan sebagai beban, oh, nanti kalau pisah saya hidupnya bagaimana? Saya melarat. Ini kenapa ini? Saya mati kalau tidak sama dia. Ya mati benar nanti. Gila kalau tidak nikah sama dia. Gila kalau. Siapa ini? Ini kenapa ini? Keluar dari bingkai hidup itu. Seorang muslim itu hidupnya mulia. Dia dihormatin, dia menghormatin. Dia dihina tinggalkan. Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri. Tidak boleh. Kalau wanita ini misalnya, istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya, dia hanya sekedar minta kerja, garis bawahi kalimat ini ya, dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga, ahlan wa sahlan. Jempol. Tidak masalah. Bagus itu. Sampai suaminya mapan. Itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri, punya hubungan sama laki-laki lain, na'udzubillah min zarik. Mana khirah? Mana kecemburuan positif yang telah Allah perihara dalam diri kita? Tidak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang, kerumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak, tapi yang jelas, sahabat ini sampai kaget masuk ke rumahnya, temukanlah laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi SAW, lalu berkata, Ya Rasulullah, saya pulang rumah, istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya, saya harus buat apa nih? Apa yang terjadi? Subhanallah, saat radiyallahu anu sahabat Nabi mulia, menghenuskan pedang mengatakannya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya, saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang, saat ingin menghukum, kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini, bukan maksudnya dia menghukum secara individu, maksudnya dia, saya ingin terapkan hukumnya Allah, dirajam, dibunuh, karena mereka sudah menikah dan berzina. Hukum Allah terapkan, kemuliaan agama harus ada. Harus begitu. Seorang istri, yang mau tinggal di bawah naungan kita, sementara kita sudah berkorban, di bawah terikmatah hari, sudah bekerja, sudah memilih dia dari sekian banyak wanita, kemudian dia mau berkorban, hormatin dia, junjung dia, lindungin dia, rangkul dia, bela dia, memang harus begitu. Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi, lalu berhubungan sama laki-laki lain, jangan dipertahankan, berbahaya sekali. Jangan anda menjadi laki-laki lemah. Saya kemarin ditelepon oleh dua orang sekaligus, subhanallah. Sahabat dekat, telpon kepada saya, laki-laki. Ustaz maaf, mau ngomong sebentar. Baik, silahkan. Ustaz saya ini, istri saya pulang ke rumah, ke kampung ayahnya ibunya, karena alasan mengurus ayah dan ibunya. Akhirnya saya sama anak-anak, dia tinggal di sini sendiri. Setiap kali saya panggil pulang, dia bilang, sudah lah, saya tidak mau pulang. Kalau mau nikah lagi, silahkan. Dia bahasakan begitu. Bagaimana sarannya Ustaz? Saya bilang nikah lagi. Dengan tegas saya bilang, nikah lagi. Kalau tidak terbuka pintu fitnah, perempuan itu kenapa harus pilih orang tuanya? Tidak boleh secara syarih. Tidak boleh. Sudah menerima akad nikahnya seorang laki-laki, laki-laki itu yang didomorsatukan di atas ayahnya. Tidak ada alasan. Kalau suami izinkan, boleh urus orang tua. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana ditinggalkan suaminya sama anaknya? Kaget waktu saya katakan begitu. Iya. Bahkan sekarang hukum poligami sudah wajib bagi anda. Tidak boleh. Wajib sekarang. Ini ragu mau melangkah. Seakan-akan poligami itu dosa. Padahal dia ditinggal oleh istrinya. Bagaimana bisa ini? Ada laki-laki seperti ini yang tidak punya prinsip. Harus melangkah. Dia sudah dapat jawaban saya dikasih. Ini Ustaz teman saya juga mau bicara. Masalahnya sama lagi. Ustaz istri saya tinggalkan saya. Ustaz kayak mau menangis. Sebentar-sebentar. Jangan pakai nangis laki-laki. Apa ini cengeng? Ditinggal wanita nangis. Subhanallah. Orang nangis itu ditinggal meninggal Rasulullah SAW. Ketinggalan sholat subuh berjamaah. Itu nangis. Tidak jadi jihad. Nah itu nangis. Ditinggal perempuan nangis. La ilaha illallah. Allah ciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini bukan menurunkan martabat perempuan ya. Artinya. Harus seorang pemimpin itu punya wibawa. Tidak bisa. Kalau tidak akan dianggap reme nanti. Istri itu dinaungin, dilindungin, dididik. Diberikan haknya iya. Berikan berlipat-lipat penghormatan. Sebagaimana dia berikan satu penghormatan. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin. Tidak boleh. Akhirnya saya sampai bilang sama dia. Akhi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini? Atau kamu pilih rumah orang tua kamu? Oh saya pilih orang tua saya. Baik, saya ceraikan kamu sekarang. Assalamualaikum. Tutup telpon. Selesai. Jangan lama-lama. Cengeng sekali. Sudah sujud sama Allah. Saya masih berat cintanya Allah. Ia bintang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang, dia bisa keluar. Gampang itu. Subhanallah ya. Jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya. Kalau istri anda ini, tanya baik-baik. Kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahna. Silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya. Muliakan dia jaga. Jemput pada saat pulang. Anda pembelahnya. Begitu. Tapi kalau berhubungan sama laki-laki, ada subhanallah suami. Depannya dia, istrinya telpon laki-laki lain. Dan dia menerima itu. Mana ini? Dalam agama haram. Wallah haram itu hukumnya. Gak boleh. Itu namanya the youth. Dalam agama. Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat the youth. Kata sahabat siapa itu? The youth. Rasulullah. Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap peranggaran agama yang terjadi pada istrinya. Mana caranya? Gak boleh ini dalam agama Islam. Makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah sementara dan bukan cinta kepada manusia. Mencintai istri karena Allah yang perintahkan. Mencintai suami karena Allah yang perintahkan. Jadi semua karena Allah. Tidak ada kata-kata hilang. Tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini hal mendasar yang saya tahu Allah wa'alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau wirid apa? Saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah s.w.t. Gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Begitu.